Intro Doyan pamer gaya mewah Syahrini telan malu gegara pakai baju balong saat liburan di Jepang fashion daun ulang Penampilan Syahrini memang selalu menarik perhatian banyak orang Pasalnya mentukong lomera Jepang itu nampak selalu memamerkan penampilannya yang mewah dengan barang-barang branded Kini wanita yang akrab di Sapa Inces itu tengah menikmati liburannya akhir tahun di Jepang Usai menghabiskan liburan di London Syahrini dan Reino Barak kembali ke Tokyo Selama berada di sana Syahrini sempat memamerkan bukti kebersamaan bersama keluarga Meski tak terlihat mertuanya Rosano dan Reiko Barak Syahrini sempat berfoto bersama adik dari ayah mertuanya Rosita Barak Selain itu bukan Syahrini namanya jika tidak memamerkan berbagai outfit yang ia gunakan selama berada di sana Apalagi saat ini di Jepang sedang ada dalam musim dingin Bagian besar pakaian yang Syahrini pakai cocok dengan musimnya tebal dan menghangatkan Namun ternyata salah satu pakaiannya tak seindah yang dikira Belansir dari akun Instagram terungkap bagian pakaian Syahrini yang tak diduga Lantaran tampak pada salah satu kut yang ia kenakan ada lubang di dekat bagian saku Sontak hal ini menjadi bahan perbincangan apalagi Syahrini yang menjadi menantu orang kaya di Indonesia Mentukong lomerat bajunya bolong tulis akun Instagram tersebut Meski bagian yang bolong hanya kecil netizen turut memberikan komentar yang beragam Mungkin dia beli di pasar terif di Jepang kata netizen Positif thinking aja Budes Syahrini icon fashion daur ulang tambah yang lain Di tuding sempat punya hubungan terlarang dengan ayah angkatnya Sebenarnya Syahrini tidak mampu lelaks saat diminta lakukan ini Tiap ke Belanda Seorang pria yang mengaku ayangka dari istri Minidarak bernama Lawrence itu kembali menguat masalah di baris Syahrini Pasalnya ia menunggah video lawan sendirian penyedakun sosial medianya tanpa diketahui apa maksudnya tersebut Video tersebut adalah potret Syahrini saat menjadi penyanyi dangdun bersama adiknya Aisyah Rani Sebagai informasi, keduanya pernah membentuk dua gelis menurusang Ijaz terjun ke musik pop pada tahun 2007 silam Lawrence kemudian memberikan pujian kepada Syahrini sebagai sosok artis yang multi-talent Ia tak bisa dikumpulmentan buat anak informasi yaitu mempunyai berbagai genre musik serta terjun ke dunia akting Insya Syahrini multi-talent ujar Lawrence di Instagram Happy Birthday sang putri ujar Ria yang menggunakan dama akum Niel Haka itu di Instagram Ria bernama Lawrence sempat heboh beberapa waktu lalu karena menyebut statusnya sebagai Papang Kasyahrini Ia menceritakan pertemuan dengan sang Injas terjadi di sebuah hotel kawasan Belanda pada tahun 2016 gelap Penyanyi asal Bogor ini tak menampil bahwa Lawrence pernah memintanya menganggap sebagai ayah angkat karena dia adalah ayah dari temannya maka Syahrini menghormati hal tersebut Saya berteman dengan anehnya sejak tahun 2015 kenal di Jakarta dia sangut selalunya Ungkap Syahrini mengawali kitanya dengan acara perspektif di Metro TV Kata si Papa Lawrence bilang Syahrini Lawrence itu sudah seperti sister kamu anggap saya bapak kamu jadi sejak tahun ke Belanda atau Eropa anggap saya papa angkat kamu yang berusaha dulu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton